Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan headline di Yusmetro TV. Kepala Dinas PUPR Papua, Girius Odeyoman, enggan berbicara banyak saat diperiksa di KPK Jumat sore kemarin. Girius hadir di KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka sekaligus gubernur nonaktif Papua Lukasenembe. Girius beberapa kali memilih bungkam saat dicecar awak media usai menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat sore kemarin. Dirinya enggan menanggapi saat dikonfirmasi soal pertanyaan penyidik hingga ada tidaknya dokumen yang diserahkan. Girius sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi yang juga menjerat Lukasenembe. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan pengacara Lukas, Stefanus Roy Renning pada 3 Mei 2023. Sementara Lukasenembe dijerat dalam dua kasus, yakni kasus suap dan gratifikasi serta pencucian. Ditanyakan ke Bapak Pak. Terima kasih.